Intro Saat lantas Polres Kota Waringin Barat menggelar press release sekaligus melakukan pemotongan barang bukti kenal pot bising atau kenal pot brong yang didapat dari operasi Zebra Telabang tahun 2024 yang dilaksanakan selama 14 hari terhitung sejak tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024 dalam press release hasil operasi Zebra Telabang 2024 yang digelar Saat lantas Polres Kota Waringin Barat Kasat lantas AKBP Gandan Novi Diningrat Gunawan yang didampingi Kasih Humas Ibtu Paidoan Siregar menyampaikan bahwa selama operasi digelar pihaknya berhasil melakukan penilangan terhadap pengendara roda 2, roda 4, dan roda 6 sebanyak 207 tilang termasuk menilang pengguna kenal pot brong menilang kendaraan dengan muatan lebih menilang semua pengendara yang tidak menggunakan helm tidak memiliki sim dan menunggak membayar pajak kendaraan tidak mengenakan sabuk pengaman barang bukti yang diamankan diantaranya 10 STNK, 7 SIM, 29 unit sepeda motor 7 unit kendaraan roda 4, dan 6 unit kendaraan roda 6 serta melakukan pemusnahan barang bukti berupa kenal pot brong atau kenal pot bising dengan cara dipotong menggunakan mesin pemotong besi menjadi 3 bagian selain itu kasat lantas juga mengatakan bahwa menjelang pilkada sebagaimana arahan pimpinan untuk lebih menjaga situasi kemti bemas agar selalu kondusif dan berupaya untuk dapat memberikan rasa aman nyaman kepada masyarakat sebanyak 4 kejadian yang pertama pada tanggal 18 Oktober tahun 2034 untuk lokasi kejadian di jalan Panglingkalan 5 RT1 Desa Sungai Kendang, Kecamatan Kumai Kabupaten Kota Warim Barat yang menyebabkan meninggal dunia selanjutnya yang ke-apa saja karena terkait pergeseran kendaraan dan nantinya ada beberapa kenal pot yang kami cita pada saat pelaksanaan ada pun SDNK, CIN, yang banyak yaitu kendaraan roda 2 ada roda 2 wilayah Polda Kalimantan Tengah sendiri terkait Ekle sudah berjalan dan bertahap untuk awalnya yang pertama yaitu di Kota Palangkaraya di mana disana menjadi pilot project terkait Ekle Ekle disana ada 2 jenis yaitu Ekle statis yang menggunakan piang, kamera, dan lampu sorot dan yang kedua Ekle mobile handheld yang dipegang oleh petugasnya pada saat pelaksanaan perindakan seperti tertentu HP, yang HP khusus yang memang disediakan dari perlantas nah untuk di Kota Waring Barat sendiri, setelah lantasnya kami hanya memiliki Ekle mobile handheld jadi kami memiliki Ekle mobile handheld tersebut yang dipegang para petugas kami yang sudah tersertifikasi dan sudah menerima pelatihan dalam pelaksanaannya Ekle ini kami hanya memotret pelanggaran yang terjadi atau yang kami temukan pada saat kami melaksanakan patroli ataupun melakukan preventif pengaturan yang kami temukan di jalan apabila ada pelanggaran seperti mungkin tidak menggunakan helm atau tidak menggunakan plat nomor yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau yang berboncengan lebih dari satu penumpang di belakang atau yang melawan arus, nah kami hanya melakukan foto kita foto, selanjutnya foto tersebut akan kami kelihatan ke servernya untuk diidentifikasi pelanggarannya selain pelanggaran-pelanggaran atensi yaitu pelanggaran roda dua dengan menggunakan kenangkot yang tidak sesuai spesifikasi teknis kami susun di depan nanti dari pangkalan Bun Rudi Bintoro Sampi TV mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati